Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa. Harga kebutuhan pokok di Sekolah Dasar Negeri 4 Ketapang, Kabupaten, Kota Waringin Timur resmikan bank sampah serta menggelar pameran karya inovatif daur ulang sampah. Kegiatan pada Jumat lalu sebagai cara pihak sekolah mengajarkan para siswa untuk mencintai lingkungan. Bagi sebagian orang, sampah hanyalah barang tidak terpakai yang biasanya dibuang karena dianggap tidak bernilai. Namun tidak bagi siswa-siswi SD Negeri 4 Ketapang, Kabupaten, Kota Waringin Timur, mereka mampu menyulap sampah plastik jadi karya inovatif. Seperti pada Jumat pagi, sekolah meresmikan bank sampah tempat daur ulang sampah menggunakan alat pencacah. Alat digerakkan tidak menggunakan mesin, melainkan dengan tangan manusia. Didesain mirip sepeda statis, alat itu cukup menyenangkan digunakan siswa, serta menyehatkan karena sambil berolahraga. Pada kesempatan tersebut, sekolah juga menggelar pameran karya inovatif yang dibuat dari daur ulang sampah, khususnya sampah plastik. Karya-karya bernilai ekonomis ini dibuat para siswa selama libur Ramadan dan Lebaran lalu. Kegiatan ini merupakan salah satu cara dan upaya pihak sekolah untuk menanamkan kecintaan anak kepada lingkungan. Nah untuk yang kita lakukan di sini, yang pertama memang dari sampah lingkungan sekitar sekolah kita pak. Nah, kalaupun nanti seperti yang pembawa acara sampaikan tadi, seperti kalau mereka di jalan menemukan sampah, nah itu bisa pak dibawa ke sini untuk di daur ulang. Jadi hasilnya memang kita berusaha untuk mengurangi sampah, sehingga terutama untuk di lingkungan SD kita. Nah, jadi kegiatan ini bermanfaat untuk mengurangi sampah. Dan juga ini nantinya ada efek baiknya juga dimulai dari sekolah, dimulai dari siswa, dimulai dari gurunya, dan nantinya insya Allah seperti harapan kita sampai menjadi bersih dari sampah. Asisten tiga setda Kota Wangin Timur, Muhammad Soleh, yang hadir dalam kegiatan itu menilai, karya daur ulang sampah para siswa sangat luar biasa. Dari sampah yang hanya merupakan barang tidak berharga, bisa menjadi suatu yang bernilai ekonomis. Menurut Soleh, kegiatan ini juga bisa menumbuhkan jiwa entrepreneur atau pengusaha para siswa sejak ini. Saya bersuko setelah saya melihat pameran tadi, itu bisa dibanggakan, karena mereka sudah bisa mengolah sampah-sampah yang tidak digunakan oleh masyarakat, bisa mereka bikin, itu adalah yang saya sampaikan tadi adalah jiwa entrepreneur. Kewirausahaan mereka bisa memanfaatkan apa-apa yang tidak bisa dimanfaatkan orang lain, mereka bisa menggunakannya sehingga bermanfaat untuk kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Apa yang dilakukan SD Negeri Empat Ketapang ini perlu ditiru dan diikuti oleh sekolah atau pihak lainnya. Dengan terkelolanya sampah dengan baik secara bersama-sama, maka diharapkan Sampit bisa menjadi kota yang bersih dan bebas sampah. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waring Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, Ayus melaporkan.